WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung, resmi beroperasi. Meski demikian, pemerintah masih akan menggratiskan kereta cepat tersebut hingga pertengahan Oktober. Nantinya jika masa gratis berakhir, tarif WUS akan berada di kisaran Rp250.000 hingga Rp350.000. Presiden Joko Widodo meresmikan WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung, di stasiun Halim, Jakarta. Peresmian dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Nama WUS diambil dari suara kereta yang berjalan cepat dan singkatan dari waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Kereta cepat Jakarta-Bandung WUS adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo menyatakan WUS merupakan kereta tercepat se-Asia Tenggara dengan jarak tempuh 45 menit dan kecepatan mencapai Rp350.000. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan Rp350.000. Setelah meresmikan WUS, Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian langsung menaiki kereta cepat menuju stasiun Padalarang, Bandung. Waktu tempuh dari stasiun Halimun Jakarta menuju stasiun Padalarang ditempuh hanya 25 menit perjalanan. Meski resmi beroperasi, namun kereta cepat bus masih digratiskan hingga pertengahan Oktober. Nantinya, tarif bus akan segera ditentukan di kisaran harga Rp250.000 hingga Rp350.000. Untuk tarif, nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara Rp250.000 sampai Rp350.000. Kurang lebih. WUS memiliki rute yang menghubungkan stasiun Halimun Jakarta dengan stasiun Tenggara Luar Bandung. Memiliki delapan gerbong, WUS dapat menampung sebanyak 600 ok penumpang. WUS juga memiliki tiga kelas, yakni first class yang berada di gerbong 1 dan 8, business class di gerbong 7, dan sisanya merupakan kelas ekonomi premium. Tim Liputan melaporkan.